Ini Jamie. Ibu Nini, demikian ia biasa dipanggil oleh para mahasiswanya. Nini Kunti Utami Landi adalah pengajar bahasa Indonesia di Universitas California, Berkeley. Perjalanan hidup Nini sebagai pengajar bahasa Indonesia di Amerika dimulai tahun 1986. Tak lama setelah lulus dari Universitas Gajah Mada, ia diterima menjadi mahasiswi pasca sarjana jurusan linguistik di Universitas Wisconsin-Madison. Sambil menjadi asisten dosen bahasa Indonesia. Setelah lulus dan pindah ke California, Nini pun melamar ke Universitas California, Berkeley. Dan menjadi dosen di sana hingga kini 15 tahun kemudian. Mahasiswa Nini tidak hanya mahasiswa program sarjana, melainkan juga pasca sarjana dan tingkat doktoral. Kebanyakan warga Amerika yang ingin melakukan riset di Indonesia. Karena bahasa Indonesia dianggap salah satu bahasa Asia Tenggara yang cukup penting peranannya, terutama bagi skolars, skolars dari Amerika yang ingin mengadakan riset di Indonesia. Dan kalau saya seperti orang yang tertarik ke politik-politik, Indonesia satu negara di dunia di mana ada mayoritas orang Islam dan juga ada demokrasi. Tak hanya mengajar bahasa Indonesia, Nini juga banyak memperkenalkan aspek budaya, adat istiadat, sopan santun, serta kebiasaan di Indonesia kepada para mahasiswanya. Dan saya lihat Ibu Nini, dia bukan hanya dosen yang ingin mengajar bahasa, tapi juga orang yang ingin memberikan kepada orang lain bagi kebudayaan Indonesia. Nini yang juga aktif dalam berbagai kegiatan seni Indonesia, sangat mencintai profesinya sebagai pengajar. Saya tidak tahu ya, mungkin karena ayah saya seorang guru, jadi nurun ya. Saya suka sekali mengajar dan senang sekali berinteraksi dengan orang dan siswa-siswa. Jadi selalu ingin membantu, selalu ingin memberkenalkan bahasa dan kultur Indonesia ke siswa-siswa di sini. Ya, sebanyak-banyaknya. Tentunya tidak mudah mengajar mahasiswa yang memiliki latar belakang dan minat beragam seperti ini. Namun dengan menerapkan metode pengajaran tingkat awal, melalui komunikasi dan ngobrol langsung, Ibu Nini mencoba mengatasi tantangan tersebut. Kalau ada pertanyaan tentang tata bahasa atau tentang cerita-cerita yang dibaca di kursus, selalu bisa menjelaskan pada mahasiswa untuk mereka bisa mengerti. Program Bahasa Indonesia di Berkeley sudah berjalan selama hampir 40 tahun. Dan Nini Kunti Utami Landi boleh dibilang penerus tradisi yang sudah cukup panjang ini. Dari Berkeley, California, demikian laporan tim VOA.